Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu Anda kembali menyaksikan Brando dengan tema persiapan Prapon 2021 bersama dengan Bang Yulizar selaku pelatih ini Tekundu dan juga Bang Freddy selaku pengurus besar Tekundu Indonesia. Ya kita tadi membahas perihal sinergi yang sudah cukup baik ya Bang antara pengurus, pelatih di Bengkulu ini sudah cukup baik gitu. Kalau berkenaan dengan fasilitas mungkin Bang, kalau Tekundu sendiri sih sebenarnya apa aja yang dibutuhkan itu Bang yang mungkin harus diperhatikan ke depannya gitu. Ya kita kan kalau untuk pembinaan atlet pertama kali itu dilakukan di unit latihan masing-masing. Dojang ya Bang? Dojang namanya Dojang ya kan. Untuk di Bengkulu ini ada sekitar 18 dojang yang tersebar di seluruh kota Bengkulu. Ditambah lagi di kabupaten masing-masing itu lebih banyak lagi. Untuk sarana latihan ya tentu saja pertama kali masih dimiliki oleh seorang atlet Tekundu itu, itu ya seragam latihan. Kemudian ditambah lagi apabila dia ingin fokus kemudian latihannya ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk kompetisi, itu ada fasilitas tambahan seperti pelindung badan, pelindung kepala, pelindung tangan, kaki, dan kemaluan. Ditambah satu lagi pelindung gigi, mouthpiece. Oh mouthpiece, harus lengkap. Betul-betul safety. Sejauh ini Bang untuk yang sudah dipakai oleh atlet-atlet di Bengkulu sudah cukup mumpuni atau seperti apa kalau menurut coach sendiri? Iya, kita sudah lengkap kalau untuk di Provinsi Bengkulu, itu tadi kita kan kalau untuk dojang masing-masing rasanya berat itu untuk melengkapi. Untuk melengkapi ya Bang. Itu tadi ya. Iya betul. Kayaknya kita tadi kan kerjasamanya dengan pengurus dan juga instansi pemerintahan yang berkaitan seperti Dispora, KONI, kerjasama dengan ketua kita masing-masing. Alhamdulillah berarti artinya sudah mumpuni artinya dari segi sarana dan prasarana. Kalau untuk tempat sendiri Bang, Tikundu secara beda dirinya seperti apa itu? Apakah dia hanya membutuhkan aula saja atau dia ada beberapa prasarana dan juga spesifikasi khusus untuk gedung dan tempatnya itu seperti apa untuk latihan sendiri? Ya, berkaitan dengan kalau untuk pembinaan di dojang masing-masing itu lebih banyak ke outdoor. Misalnya kalau saya sendiri kan di dojang kantor wali kota atau DPRD kota Bengkulu, itu kami di lapangan. Sama kayak dojang yang sabun peredi ini, dia di sebelah lapangan, di sebelah kantor rektorat UNIP. Nah, kalau untuk TC yang sudah terpilih tadi, untuk mengikuti event resmi dari PBTI, Nah, kita latihannya digabungkan. Kita variatif berdasarkan kebutuhan latihan. Bisa di stadion, untuk fisik dan stamina. Untuk teknik kita lebih ke indoor, yang ada sarana matrasnya. Artinya tidak seperti cabur-cabur lain yang harus punya gedung khusus ya bang, harus ada net kalau beberapa cabur. Kalau ini cuma butuh matras gitu ya bang, dimanapun bisa jadi tempat latihan sebetulnya. Asalkan mumpuni dan cukup luas gitu ya bang. Saya ingin ke Bang Fredy nih bang, selaku pengurus PBTI kan. Karena kan sebagai pengurus banyak mengkomunikasikan untuk memfasilitasi biasa ya bang. Untuk pelaksanaan teknis, pelaksanaan kompetisi nantinya. Untuk persiapan prapun ini bagaimana bang? Apakah mengalami kendala juga dalam komunikasi dengan pemerintah provinsi ataupun kota dan lain sebagainya? Seperti apa itu bang? Selama perjalanan tim ini terkait dengan persiapan babak kualifikasi ini, kami dalam hal ini sudah melaksanakan komunikasi dengan pihak pemerintah. Pemerintah dalam hal ini KONI Provinsi Bungkulu. Kemudian juga kami berkomunikasi dengan pengurus-pengurus kami yang ada di kabupaten-kabupaten. Sehingga dalam mensukseskan Provinsi Bungkulu untuk lolos ke pon ini, kita harus bekerjasama. Jadi jangan sampai dibebankan dengan pengurus yang ada di provinsi. Karena ini kan hajat kita bersama. Jadi tugas ini untuk mengangkat maruahnya Provinsi Bungkulu ini dalam babak kualifikasi PON ini, kita harus bekerjasama. Dan kita juga mengarahkan pengurus-pengurus yang ada di kabupaten untuk bekerjasama juga, berkomunikasi juga dengan pemerintah di kabupaten setempat. Karena hal ini juga ada atil-atil kita yang berasal dari kabupaten. Kita berharap kabupaten juga memperhatikan keberadaan atil ini, baik secara moral maupun material. Berarti untuk keberangkatan besok sudah clear atau seperti apa nih Bang? Alhamdulillah semua sudah clear. Atil-atil sudah menjalankan latihan yang cukup panjang lah menurut saya kan. Sekian bulan, kemudian administrasinya sudah kita dahulukan melalui media digital. Nanti mungkin mereka juga mempersiapkan administrasi pribadi yang akan kita serahkan fisiknya di panitia nanti. Kemudian tinggal pemerangkatan untuk transportasi sudah clear, semua sudah siap, dan besok kita akan melaksanakan pelepasan bersama KONI Provinsi Bungkulu. Artinya sudah ditanggung oleh pemerintah atau seperti apa tuh Bang? Dalam hal ini kita ada bantuan juga dari pihak pemerintah, juga kami dari PM Prof. TI Bungkulu juga mempersiapkan segala fasilitas-fasilitas yang akan kita hadapi nanti di babak kualifikasi PONI itu. Oke, artinya juga sinerginya seperti yang dikatakan Coach Uri Lizar tadi sudah cukup baik ya Bang. Bang, Bungkulu kan dua kali terakhir ini tidak mengadakan Power Prof. Itu ada kendala nggak dari segi seleksi mungkin ataupun dari segi penyaringan dari para atlet-atlet tekundo yang ada di Provinsi Bungkulu? Itu seperti apa tuh Bang? Ya kalau untuk pro-pro-pro itu kan dia olahraga, sorry, pertandingan hampir seluruh cabur. Kalau untuk itu ya pelaksanaannya ya mungkin itu terkait dana. Terkait pembiayaan juga berarti ya Bang? Ya, oleh Dispora. Kalau ini sendiri untuk tekundo sendiri Bang, cabur tekundo sendiri itu dengan ditiadakannya Power Prof di Bungkulu ini mempengaruhi tidak untuk proses seleksi dan lain sebagainya? Terlepas dari ada kompetisi juga yang dilakukan oleh tekundo secara khusus gitu Bang? Ya, bagi sebagian cabur, Power Prof itu merupakan ajang seleksi juga. Untuk menentukan atlet-atlet peladah. Nah, cuma kita makanya tadi kita adakan kejuaraan sendiri untuk sebagai ajang seleksi untuk menentukan atlet-atlet peladah kita. Evaluasi juga berjalan. Pertama, kita adakan evaluasi juga di SMA 5. Kita pertemukan, kita seleksi lagi, kita saring lagi. Kemudian sekitar bulan Oktober kemarin ya. Oktober kemarin, Alhamdulillah Provinsi Bungkulu diberikan kepercayaan oleh pengurus besar tekundo Indonesia untuk melaksanakan kejuaraan nasional wilayah 2. Oh, kejuaraan nasional wilayah 2. Nah, ini menarik sebenarnya. Kita akan bahas di segway selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TV RI Bungkulu.